Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini Aku pengen kamu untuk subscribe Subscribe di channel ya Dan jangan lupa nyalain loncengnya Coba aku tunggu Oke thank you udah subscribe Terima kasih 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 Dilihat dari kondisi rumah yang nampak kotor Dan halaman sekitarnya yang sudah tertutup rumput liar Saya yakin Cerita warga tentang keberadaan ular di tempat ini sangat bisa dipercaya Wah ini ular Beranis ini pak Kalau dilihat begini biasanya kobra Oh gitu Kabarnya sering masuk rumah segala ya pak ya Kemarin masuk rumah siapa sir? Rumah Oh apa kobra Kobra Segini Ada laporan kobra kemarin sempat masuk Kalau begini Bagaimana emaknya tuh Berarti ada ya pak ya Ya emaknya Wah Iya iya pak Kondisi gudang lama Udah gak terpakai lagi Jadi sekarang Tugas saya disini adalah membantu para sehat untuk membersihkan gudangnya ini dari keberadaan ular ataupun satwa lainnya yang memang menghuni kawasan ini Es in Saya dan warga harus hati-hati membersihkan halaman di sekitar rumah ini Kumpukan besi tua yang berasal dari alat-alat berat dan mobil bekas serta rumputan liar membatasi pandangan kami Apalagi berdasarkan cerita warga, ular kobra penyembur sangat sering terlihat di sini Dalam kondisi seperti ini, kemungkinan kontak langsung dengan reptil liar terutama ular sangat tinggi Oleh karena itu, kami pun harus bersabar, melakukan penyisiran bagian demi bagian yang dicurigai menjadi tempat persembunyian ular Ada, Pak! Apa? Tidur ya? Ini lagi tidur Soal gua ini soal mantik Luar biasa! Memang tempat ini mungkin jadi tempat favorit dengan ular-ular Karena memang ular itu selalu bisa di tempat yang lengkap dan kering untuk tidur sendiri Iya! Kerennya dia bangun It's! Woi! Jadi reticulatif biton Woi! Galak, Pak! Wee! Medan! woi! Wee! Wee! Woi! Ren-belred. Menurut! Wee! Woi! Memang tempat ini mungkin jadi tempat favorit dengan ular-ular. Karena memang ular itu selalu mencari tempat yang lembap dan keri untuk tidur. Iya. Mungkin dia bangun. Ini reticulatus Python. Galak banget. Keberadaan Python, reticulatus di antara tumpukan besi dan rumput liar tidaklah mengherankan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena salah sedikit saja dapat mensederai ular atau bahkan kita sendiri. Jadi sama sekali kamu dimasukin. Dia berontak terus. Masuk, masuk, masuk. Masuk kawan dia. Lilitannya kuat banget. Dia terus berusaha melilit. Ya inilah ciri khasnya ular-ular liar. Galak kayak gini. Dia nggak mau diem. Dan dia terus lilit kayak gini berusaha untuk membunuh lawan atau predator yang berusaha untuk membunuhnya. Mungkin saya dianggap predator olehnya. Oke. Satu lagi ular sudah kita evakuasi. Sudah kita berhasil tangkap. Dan nantinya akan saya pindahkan ke tempat lain. Nggak di sini. Karena kalau di sini, itu akan bahaya untuk keluarnya juga. Coba kita lihat di dalam rumah. Oh, dalam mes. Ayo Pak, kita ke mes. Iya. Nanti karyawan nanti dipasuk. Ini udah dijelajahin semua belum? Sudah semua ya? Lokasi ini udah semua ya? Sudah sudah. Oh ya, udah yuk. Kita pindah. Ini sih Pak. Ya, kita pindah. Setelah membersihkan lokasi di luar rumah, kini saya dan warga mencoba untuk melihat kondisi di dalam rumah. Karena tidak menutup kemungkinan, dalam rumah juga menjadi tempat sarang reptil atau bahkan mamalia kecil. Ini tembus ke luar sana. Dan memudahkan saat kalian lihat masuk ke dalam rumah ini. Ini tempat-tempat yang sangat disenangi oleh tikus, cicak ataupun adal ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!